Intro Saya mengucapkan selamat pagi Pada saudara-saudari yang kami kasihi Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus May kita mulai ibadah kita Dengan menyanyikan pujian Tuhan merada di baik sucinya Saya menulis Right saya menerima pujian Saya menerima puos Saya menerima apple Saya menerima pujian Tuhan merada di baik sucinya Semua orang di hadapan Tuhan Sujudlah berdiam diri Semua sujud Amin Mari kita bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku Dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya Amin Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian untuk Tuhan Pujian nomor 361 Ujian 361 Sampai duk sip di siwesika Hai bangkit untuk Yesus Pahlawan salibnya Kibatkan panjir aja Tegak mengangkatnya Balak tentara Tuhan Pastikan menanglah Pastikan menanglah Menanglah Meski Meski banyaknya musuh Tak perlu kau takut Meski ada bahaya Tetap kau kuatlah Hai bangkit untuk Yesus Tak lama berperang Tuhan Umar yang bersolat Umar yang bersolatlah Tidak kemenangan Dan yang setiap padanya Tidak menghutamu ya Tidak menghutamu ya Bangkit bersama Yesus Berkata di surga Kita tetap berdiri Dan kita masuk dalam doa pembukaan Bapak kami yang ada di surga Kami bersyukur kepadamu Karena hari ini Kami boleh datang di hadapanmu Kami bisa memuji namamu Dan menyembah engkau hari ini Namun sebelum kami datang di hadapanmu Kami memohon ampun atas dosa dan pelanggan kami Sehingga kami layak di hadapanmu Dan kami memohon kau memimpin ibadah ini Dari awal sampai akhirnya Dan hanya namamu saja dimuliakan hari ini Kami berdoa dan bersyukur Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin 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 Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Kitab Haggai, pasal yang pertama, ayat 1 sampai 14. Haggai, pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 14. Kita akan baca secara bertanggapan, ayat yang pertama kami akan bacakan, ayat kedua saudara-saudari membacakan, begitu seterusnya kita akan membaca secara bertanggapan sampai nanti tiga ayat terakhir kita baca bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama, ayat yang pertama kami akan baca bersama-sama, ayat yang pertama kami akan baca bersama-sama. Ajakan untuk membangun kembali bayi suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius Dalam bulan yang keenam pada hari pertama bulan itu Datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai Kepada Zerubabel putra Sealtiel Bupati Yehuda Dan kepada Yosua putra Yozadak imam besar bunyinya Beginilah firman Tuhan semesta alam Langsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya Apakah sudah tiba waktunya untuk kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipakani dengan baik Sedangkan rumah ini tetap menjadi gerbun Tuhan Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Perhatikanlah keadaanmu Kamu menabur banyak tetapi bawa pulang dikasih sedikit Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang Kamu minum tetapi tidak sampai puas Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak parah Dan orang yang bekerja untuk upah Ya bekerja untuk upah yang ditaruh dalam undi-undi yang berubah Beginilah firman Tuhan semesta alam Perhatikanlah keadaanmu Jadilah naiklah tumbuh bawa kayu dan bangunan rumah itu Maka aku akan berkenan kepadamu dan akan menyatakan kemuliaan itu disitu firman Tuhan Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit Dan ketika kamu membawanya ke rumah Aku menghembuskannya Oleh karena apa demikianlah firman Tuhan semesta alam Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan Sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri Ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah Ke atas manusia dan hewan Dan ke atas segala hasil usaha Sama-sama Lalu Jari Babel di Syantia Dan Yosua bin Zolada Imam Besar Dan selebihnya dari bangsa itu Mendengarkan suara Tuhan Alam mereka Dan juga perkataan Nabi Hagai Sesuai dengan perkataan yang disini Kepadanya oleh Tuhan Alam mereka Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan Maka berkatalah Hagai itu Menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu Demikianlah aku ini menyatai kamu Demikianlah firman Tuhan Tuhan menggerakkan semangat Jai Babel di Syatiel Bupati Yehuda Dan semangat Yosua bin Zolada Imam Besar Dan semangat selebihnya dari bangsa itu Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan Semasa alam alam mereka Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan Diberkatilah setiap kita yang membaca Merenungkan, melakukan dan membagikan firman Tuhan Untuk respon firman Tuhan Mari kita menyanyikan pujian lain Yaitu pujian nomor 333 Pujian nomor 333 Sampak samsiwesi kong Ku tak penangan kajanku Anggap diriku benar Anggap diriku benar Hingga kau nyatakan dirimu Baru ku merebak Namun kau mencari ku Namun kau mencari ku Kasihmu yang menalukan ku Ku mau jadi milikmu Ku hidup Ku hidup di dalam-gelam Karena mataku putar Hingga yang memliku 候mu ima Baru ku terangkan Ku hidup di dalam-gelam Ku hidup di dalam-gelam Namun kau mencari ku Namun kau menentuk ku Namun kau menentuk ku Yang lamu mau mencari ku Semula ku milikmu Ku jalan menjauhimu Tak kudut kehendakmu Hingga saat kau memanggil Menurut ku taatlah Walau kemana kekudus Namun kau memanggilku Jalanmu lebih jalanmu O Tuhan beri islamu Tuhan beri islamu Kita akan menghafal dalam bahasa Indonesia sebanyak tiga kali Dan nanti dalam bahasa Indonesia Dalam bahasa Haka Kita akan dibacakan oleh Ibu Afi Di hadapan Bapakku Dan di hadapan para malaikatnya Sekali lagi Satu dua tiga Wahyu pasal tiga ayat lima Barang siapa menang Ia akan dikenakan Pakaian putih Yang demikian Aku tidak akan menghapus Namanya dari kitab kehidupan Melainkan Melainkan Aku akan menghapus Namanya di hadapan Bapakku Dan di hadapan para malaikatnya Sekali lagi Sekali lagi Satu dua tiga Wahyu pasal tiga ayat lima Barang siapa menang Ia akan dikenakan Pakaian putih Yang demikian Aku tidak akan menghapus Namanya dari kitab kehidupan Melainkan Aku akan menghapus Namanya di hadapan Bapakku Dan di hadapan para malaikatnya Kisiluk samtong Unjid Tegsin kai nyin kiung jong Jaya oi chok Paksek kai chong pao Ngai chit tui Mbwai tui sang miang cha Pajong kai kai miang Chutthet Jaya nga Bapalau kai kai Tien si kai miang chen Ngai oi Cung khoi Sik sin ngin kai suji nga kai Kita bersyukur atas Ayat hafalan kita hari ini Kami cacu Jika kita Kami cacu Mari kita Melihat warta gereja Pada hari ini Jika ikon Pokong Kofie pokong Yang pertama Sekolah Minggu Remaja Pemuda dan Umum Diadakan sebelum Ibadah Umum Yaitu Mulai jam 9.15 Sampai 9.45 Untuk belajar Kitab Wahyu Harap didoakan Dihadiri Supaya Setiap kita Rohaninya bisa bertunggu Yang kedua Yang kedua Kita bersyukur atas Memuji Tuhan Bawa gereja Telah menyediakan Pengajaran firman Tuhan Baik untuk orang dewasa Maupun anak-anak Dan video-video tersebut Sudah diunggah di Youtube Gereja Harap Kepala keluarga Bisa menggunakan Pengajaran firman ini Baik untuk dewasa Maupun untuk diputarkan Anak-anaknya Sehingga semua bisa Beribadah kepada Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tiga Yang ketiga Kita juga bersyukur kepada Tuhan bahwa Sekolah Kristen Calvary sudah menggunakan fasilitas pengajaran jauh dengan menggunakan aplikasi Team atau Microsoft Team dalam doakan semoga hal ini bisa berjalan dengan baik dan juga situs Sekolah Kristen Calvary sudah juga bisa diakses di sekolahkristencalvary.sch.id Terima kasih yang terakhir saudara Budianto dan saudari Iga akan dipersatukan dalam pernikahan kudus yang akan dilayani oleh gereja jika ada seorang di antar jemaat yang bisa menunjukkan suatu alasan yang layak mengapa kedua orang ini tidak boleh secara sah dipersatukan hendaklah ia berbicara sekarang atau apabila tidak maka setelah dilangsungkan pernikahan ini hendaklah ia tidak lagi mempersoalkan hal itu untuk selama-lamanya terima kasih 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 Sekian warta gereja pada hari ini Selanjutnya kita akan menyembah Tuhan lewat persembahan kita Persembahan akan dibawakan oleh Ibu Magdalena Dan kita akan menyanyikan pujian 249 247 Hidupkan kau hidup yang melimpani Tuhanmu Dan segala yang kau perlu Percayalah pada Bapak Dan sesuai janjinya Tentu nafas dirimu Memenuhi hari ini di jantungmu Timbalah biaramu Seperti janji Tuhanmu Memenuhi hari ini di jantungmu Dengan kuasa lo kudus Dayanya Tuhanmu memenuhi Biaran bosanmu Datanglah kepadanya Mempersembahkan dirimu Di hadirat Tuhanmu Filmanya kau kan diberi Memenuhi hari ini di jantungmu Timbalah biaramu Seperti janji Tuhanmu Memenuhi hari ini di jantungmu Dengan kuasa lo kudus Bagaikan saluran berkat Tuhan yang mengeri terus Kasihnya tak berhubungan Dan Tuhan telah berjanji Dengan kuasa lo kudus Memenuhi biaramu Memenuhi hari ini di jantungmu Timbalah biaramu Seperti janji Tuhanmu Memenuhi hari ini di jantungmu Dengan kuasa lo kudus Saya mengundang saudara-saudari untuk bangkit berdiri Dan kita menyanyikan doksologi Tuhanmu 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 bersyukur untuk penyertaanmu sepanjang ibadah ini dimana kau menyertai dari awal sampai pertengahan ini dan kami juga bersyukur bahwa kau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan yang kau yang pakai persembahan ini untuk memperluas dan memperlebar kerajaanmu di tempat ini dan yang kau yang memberkati setiap tangan yang telah memberikan persembahan ini dengan sokat cipta terima kasih Bapak ampun kami akan dosa peranggan kami kami berdoa hanya tidak menang Tuhan Yesus tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan jual pengembalan akan dibawakan oleh Guru Injil Ajin berikut juga dengan kotba Guru Injil Ajin juga akan membawakannya dan tema hari ini adalah belajar dari kehidupan Nabi Haggai dan kepada hamba-hambanya dan kita berdoa mari kita berdoa Bapak Surgawi Allah Pencipta Langit dan Alam Semesta pagi hari ini kami sungguh bergembira sungguh bersyukur kami melihat keagunganmu karyamu yang begitu ajaib dan kami bersyukur engkau telah menolong telah memimpin kami telah memberkati kami melewati sepekan dengan sukacita di pagi hari ini penuh sukacita kami datang ke hadiratmu di rumah Tuhan karena engkau yang membawa kami karena engkau yang memberi kesempatan buat kami dan kami bersyukur Tuhan Yesus sudah memberikan kami keselamatan yang cuma-cuma dan berikan pengharapan buat setiap kami dan pagi ini kami menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang telah melayani berdilalalah mohon kiranya Tuhan engkau menolong memberkati berikan kesehatan yang cukup untuk dapat melayani Tuhan kami juga berdoa untuk saudara kami yang usia lanjut yang kelemahan tubuh tidak dapat datang ke rumah Tuhan kira Tuhan menguatkan mereka satu persatu dan mereka yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit dan lain sebagainya kami serahkan tangan Tuhan dan jikalau mereka yang sehat mereka malas kira Tuhan bangkitkan mereka dan berikan mereka dengan kerajinan dan berikan mereka kebangunan rohani dalam kehidupan mereka kami juga berdoa untuk saudara kami yang bekerja di luar Kalimantan mohon kiranya Tuhan pimpin dimanapun mereka berada kami serahkan seluruh saudara kami kira Tuhan pimpin kami ingat dan pasutan seluarga yang ada di Jakarta juga ibu dari ibu penginjil pipit dan saudaranya dan saudarinya kami serahkan tangan Tuhan juga ibu Estel keluarga kami juga ingat Yunis yang untuk menempuh pendidikan di Jerman juga Elisabeth yang untuk pendidikan di Taiwan dan kami juga menyerahkan Irene berencana untuk pendidikan di Taiwan Tuhan juga menolong dan kami menyerahkan juga dengan Yesi dan bersama saudaranya yang ada di Australia kami serahkan tangan Tuhan kami juga doa untuk Julia dan juga Rini dan yang lain kami serahkan semua dalam tangan Tuhan yang di Jakarta maupun di dan daerah-daerah lain kami serahkan semua dalam tangan Tuhan kami juga berdoa untuk dan vaksin saat ini telah dilakukan telah dilakukan vaksin kami menyerahkan agar aman dapat dipakai dapat membantu dan kami kembalikan semuanya ke dalam tangan Tuhan kemenolong dan Tuhan jaga memperihara semua umatmu yang ada di seluruh dunia ini termasuk pada Indonesia dan Pontianak Kalimantan kami serahkan tangan Tuhan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan juga menolong agar Tuhan membantu masalah perekonomian yang diambruk yang sangat parah kita Tuhan menolong berdoa mereka yang kehilangan pekerjaan Tuhan menolong kami menyerahkan untuk pelayanan anak ke dalam tangan Tuhan Tuhan juga memberkati kepada keluarga juga pelayanan yang ada dan kami serahkan tangan Tuhan Tuhan memulai dan terus melanjutkan kami juga berdoa untuk saat ini kami mau belajar firmanmu berikanlah kami lubuk jantung yang subur untuk menerima firman Tuhan kami serahkan semuanya di awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa 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 syukur amin saudara saudari yang kami kasih di dalam Yesus Kristus kami ucapkan selamat pagi dan selamat berhari Tuhan pagi ini kita masih melanjutkan seri pahlawan iman ada pun tema pada pagi ini adalah belajar dari kehidupan Nabi Hagai pasal 1 pasal 1 siapakah Nabi Hagai itu nama Hagai disebut dua kali dalam kitab esra pasal 5 ayat 1 pasal 6 ayat 14 dan sembilan kali di dalam kitab Hagai di pasal 1 ayat 1 ayat 3 ayat 12 ayat 13 kemudian pasal 2 ayat 2 ayat 11 14 15 dan 21 Hagai Hagai jicong jicce samce ship nyi jic samce nyi jicong nyi jic 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 dia juga disebut Nabi yaitu di Hagai pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 dan ayat 11 dan esra pasal 6 ayat 14 Tidak hanya disebut Nabi tapi juga dia disebut utusan Tuhan yaitu dalam Hagai pasal 1 ayat 13 dia kelahiran jerusalem jic 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 jerusalem ini menurut penafsir yang dia dan dia adalah salah satu seorang yang dari bagian kecil orang yahudi yang telah kembali dari pembuangan jic 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 dan dia tinggal di jerusalem jic di jerusalem dia juga penulis kitab Hagai kia 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 siah hagai syue nah hagai artinya perayaan atau meriah dia hagai jic jic kincuk atau soan an kyang itu dia dia juga adalah salah satu nabi kecil yaitu dari 12 nabi kecil dia melayani setelah tahun 520 sebelum masihi waktu itu bangsa israel kembali dari pembuangan yaitu dari babel makanya ada mengatakan dia adalah salah satu orang yang dibuang ke babel dan kembali ke jerusalem kita tahu bahwa raja nebuchadnezzar sangat cahat jadi dia menghancurkan baik Allah kemudian dibawa orang-orang ketawan ke babel dia ke sintian pergi meng kita lihat kita lihat kita 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 namun kita melihat haga dia dan membawa pesan dari Allah yaitu mengenai pembangunan kembali baik suci itu tanggila oi francai hilia sintian ya hagai seorang nabi yang hidup sekitar 520 sebelum masih ini dia juga adalah penulis kitab hagai yang sangat penting yang kita tahu dari nabi hagai dia memimpin umat istri untuk menyelesaikan baik suci yang kedua yaitu setelah mereka kembali dari pembuangan baik suci pertama dibangun oleh Raja Salomo sekitar abad ke-10 sebelum masih dia menggantikan kema suci namun bangun ini dihancurkan oleh bangsa Babel dibawah 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 nebukanesar pada tahun 586 sebelum masih masjid 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 yang ke-2 dibangun setelah bangsa Yehuda kembali dari pembuangan dari Babel sekitar sekitar tahun 536 sebelum masjid ini di ini kita berjumpa di ini yang selesai tanggal 12 Maret 515 juga kalau tahu saya berhubungan sebelum Masih ada nabi pertama dari tiga nabi pembuangan Babel yaitu setelah Hagai kita tahu teman sahabatnya namanya Jakaria jadi seangkatan jadi hidup sejaman namun ada juga nabi yang yaitu maliaki yang hidup setahun kemudian jadi kalau kita melihat dalam Hagai pasal 1 yaitu Hagai memulai bermubuat sekitar 16 tahun setelah dia kembali dari dan kembali orang-orang Yahudi ke Yahuda yaitu yaitu pada tahun 520 Masihi jadi 4 nyisipnya Yasumang loe jadi sudah dari awal saya katakan ya kemungkinan memang dia adalah salah satu Taiwanan dan nebukat nesal dan hal ini dia dikenal seorang nabi yang sangat keras dan dia menyuruhkan orang-orang Yahudi untuk membangun kembali baut suci dalam sejarah mencatat ada 3 kali bangsa Israel dibuang ke Babel yang pertama tahun 605 sebelum Masihi yaitu pada zaman Raja Yoyakin yang kedua tahun 597 sebelum Masihi zaman Raja Yoyakin yang ketiga tahun 586 sebelum Masihi Raja JD Kia di sama 440 lup yang tahun tersebut dimana rumah Tuhan dihancurkan sesuai 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 dengan nubatan Nabi Yeremia pasal 25 dia dan disini 70 tahun yang mereka kembali dari Babel yaitu rombongan yang pertama yang kembali pada tahun 538 sebelum masih dibawa pimpinan jeru babel ekstra pasal 2 ayat 2 pasal 3 ayat 8 kita bisa lihat juga di hagai pasal 1 ayat 1 ayat 14 kemudian jakaria pasal 4 ayat 9 sekitar ada 50 ribu orang yang kembali yaitu dalam ekstra pasal 2 ayat 64 sampai 65 jadi kemudian mereka mulai membangun baik suci jadi ada yang mengatakan selesai dibangun 516 kemudian sebelum masih dan diresmikan yaitu dalam ekstra 6 ayat 15 ekstra 6 ayat 10 yaitu dalam ekstra pasal 5 ayat 1 sampai 2 rombongan yang kedua yang kembali yaitu pada tahun 457 sebelum masih di bawah pimpinan ekstra pasal 7 ayat 1 sampai 10 pasal 10 ayat 44 maaf ya ekstra 6 ayat 7 ayat 5 ayat 4 ayatep 16 jadi sebagi pemimpin Ahsra memusatkan perhatian pada pembanguna kehidupan ohrani Dia mendorong umat untuk mentahati firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan. Yaitu dalam ekstra pasal 7 ayat 10, kemudian pasal 10 ayat 1 sampai 6. Rombongan yang ketiga. Yaitu pada tahun 444 sebelum Masihi. Dibawah pimpinan Nehemiah. Yang kemudian mereka kembali. Yaitu kembali, mereka membangun tembok Jerusalem. Nehemiah pasal 2 ayat 17. Jadi, sedangkan Nabi Malaki mungkin melayani di Yehuda selama tahun-tahun terakhir. Setelah, maksudnya, tahun terakhir dari Esra dan Nehemiah. Jadi, kita melihat bagaimana latar belakang dari Nabi Hagai. Dia orang buangan, tapi Tuhan pakai dia. Tuhan juga demikian mau pakai kita. Apapun latar belakang kita. Maukah kita dipakai oleh Tuhan? Sudahkah kita taat kepada firman Tuhan? Pada pagi hari ini. Ada tiga hal yang akan kita pelajari dari kehidupan Nabi Hagai. Yang pertama, Nabi Hagai menegur sikap hidup umat Allah yang salah. Yaitu, Bahasa 1 ayat 1 sampai 7. Umat Tuhan ditegur. Dan diajak untuk memperhatikan keadaannya. Pada pagi hari itu, Pada pagi hari itu. Kawan-pawai, Pada pagi hari ini, Padahal, Kawan, Dia, saat dia, mereka masih di Babel, Kijai Papilun, Mereka, sudah merencanakan pulang, mau membangun, Bait Suci. Tapi apa yang terjadi? Setelah sampai di Jerusalem. Mereka mengatakan, belum saatnya, belum waktunya. Jadi, mereka semua sibuk dengan hal-hal pribadi mereka semua. Mereka sibuk mengatur rumahnya sendiri. Rumah Tuhan dilalaikan dan tetap menjadi renung Tuhan. Di sini lah, Nabi Hagai menegur mereka. Tidak boleh demikian. Jadi, selama 14 tahun, pembangunan rumah itu terhenti. Ada juga yang mengatakan, ya 15 tahun, ya. Ada juga yang mengatakan, 16 tahun. Ditinggalkan, dilalai untuk tidak dikerjakan lagi. Jadi, melalui Nabi Hagai, yaitu menegur mereka. Memang mereka semua pada senang-senang. Mereka semua, secara fisik, mereka bergembira. Tetapi, mereka tidak mempioritaskan kepada rumah Tuhan. Jadi, mereka tidak mempioritaskan kepada rumah Tuhan. Untuk memeriksa kerohanian mereka. Untuk memeriksa kerohanian mereka. Yang tidak beres keadaan mereka. Sepintas, orang Yahudi memang rajin. Sibuk. Tapi, urusan pribadi. Apa akibatnya? Apa akibatnya? Ternyata, mereka menjadi sangat rugi. Kita cukup pun. Dikatakan, mereka menabut banyak. Hasilnya sedikit. Kita cukup, tapi kita cukup. Kita cukup, tapi kita cukup. Kita cukup, tapi kita cukup. Bahkan terjadi juga. Paca klik. Kita cukup, tidak ada hasil. Kita cukup, tapi kita tidak perlu. Pakaian banyak, bagannya tidak panas. Kita cukup, tapi kita cukup. Kita cukup, tapi kita cukup. Upanya banyak. Pundi-pundinya berlubang. Kita cukup, tapi kita cukup. Kita cukup, tapi kita cukup. Jadi, agar memberitahu mereka, agar mendegur mereka, itu semua karena keegoisian mereka, maka Tuhan menghukum mereka, Tuhan menghati mereka. Jadi, agar mendesak umat Tuhan untuk mendahulukan Tuhan dan pekerjaan ala lebih dahulu. Jadi, ala harus menjadi prioritas. Pekerjaan ala-ala menjadi prioritas. Dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan ala dan keberdarahannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita mendahulukan Tuhan. Bagaimana dengan saudara-saudari pada pagi ini? Adakah kita mendahulukan Tuhan? Jangan kita lakukan seperti yang dialami dan bangsa-saudari pada saat itu. Mereka sibuk dengan hal pribadi. Kita harus mencari-cari-cari. Rumah mereka dikasih papan bagus-bagus. Kita harus terima kasih telah mencari-cari. di biarkan apa sih fungsi rumah Tuhan rumah Tuhan itu gambaran yaitu kardian alat di situ jadi mereka harus sadar sikap yang salah demikian juga dalam kehidupan kita kalau kita mengutamakan hal-hal jasmani hal-hal duniawi hal pribadi dan kita haruslah mengutamakan Tuhan lebih dahulu kalau kita tahu itu salah kita harus stop dan disini juga kita bisa melihat sikap beberapa kelompok orang karena tidak hanya menegur dengan umat Tuhan orang-orang Israel tapi juga dia menegur dari para pembesar ini kita juga menegurkan cipi dia keadaan cimin tapi dikong keadaan yang tahu dia cipi keadaan yang tahu yaitu Jerubabel Joshua dan yang lain dia cipi Jerubabel Joshua yang juga keadaan yang tahu nah kita melihat bagaimana sikap mereka nah sikapnya ketika mereka ditegur pertama yaitu menurut Hg pasal 1 ayat 12 dan ayat 14 jika hikon Hg pasal 1 ayat 12 dan ayat 14 jika hikon Jerubabel dan Joshua memberikan teladan dengan mentaati firman Tuhan yang diberikan oleh Nabi Hgai yang kedua Hg pasal 1 ayat 12 dan ayat 14 juga bangsa Israel menuruti mengikuti teladan dari Yosua dan Jerubabel yang ketika Tuhan menggerakkan semangat mereka sehingga mereka semua terlibat di dalam pembangunan mereka bertobat dan sekarang mereka membangun baik suci bagaimana dengan kita adakah diantara saudara saudari yang masih acu-tacu terhadap hal rohani terhadap pelayanan kalau itu yang terjadi pagi ini saat yang terindah itu kita bertobat jangan kita berpikir Tuhan tidak tahu Tuhan adalah mahatau mahatir juga mahatu yang kedua Nabi mengajak umat Allah membangun baik suci pada ayat pasal 1 ayat 8 sampai yang ke dan ke 12 kesempatan telah diberikan kifi diupun kita iaitu kores memberikan dekik untuk membangun baik suci karena Allah menggerakkan jantung kores untuk menyuruh orang Yehuda pulang dan membangun baik suci dan akhirnya memang mereka pulang mereka mulai membangun namun apa yang terjadi mereka mereka bekerja semakin hari semakin lambat kerjanya dan sudah selesai 2 tahun dasar dasar baik suci sudah diletakkan setelah itu orang-orang Samaria mulai menghasut jadi jadi ini merupakan tantangan yang dihadapi dan umat Tuhan pada saat itu apa yang terjadi mereka berhenti mereka tidak lagi mau membangun baik suci kemudian kemudian dan mulai beralih yaitu membangun rumah mereka masing-masing pada tahun 520 sebelum masih 420 yang jasum meng lho se hagai dia mendapat dia mendapatkan nubuatan dari alam hagai senti ki tekto ingyen syung syong tila dia mendapat pesan dari Tuhan kiju syong kautai kieva untuk menyuarakan kembali karena Jerubabel dan Yosua dan Yosua sebagai imam itu tidak sanggup itu menggerakkan mereka jadi Jerubabel ke Yosua mau hanya menelit kita kita maka alam melalui Nabi Hagar memberitahkan kepada Jerubabel dan kawan-kawan yaitu supaya mereka membangun kembali yang mereka sudah tinggalkan 15 tahun maka di HG pasal satu dimana HG menyampaikan nubuat kepada Jerubabel dan Yosua lebih dahulu jadi sekarang mau membangun tidak seperti di jamannya Salomo Salomo membangun bat suci bahan-bahan sudah disiapkan ayahnya sebelumnya Salomo kemang hiliya sintian lihat kiasia bonshiwki ajung to tungsi cwek kia kia kipa taybibong jujipi cun pi bengki jadi tidak hanya tantangan dari orang Samaria dan hal-hal yang lain tetapi tetapi melihat Nabi Haggai dia tidak putus asa dan terus berjelol mengobarkan supaya mereka semangat untuk membangun bat suci ayat 8 dikatakan bahwa bangsa maksudnya rumahnya rumahnya Tuhan mereka harus mencari bahan mereka harus mengerjakannya mereka harus mengolahnya kita jadi tidak mudah tidak gampang tanpa pertolongan Tuhan dan kita bersyukur ada Nabi Haggai yang begitu semangat mengajak mereka demikian adakah kita bersemangat untuk mencari jiwa-jiwa mengajak firman Tuhan dan jiwa-jiwa menjadi keluarga Allah tentu kalau jiwa-jiwa sudah menjadi bagian dan menjadi bagian Allah Tuhan pasti senang Tuhan berjanji dia akan menyatakan kemuliaannya seperti mereka membangun bat suci dimana disitu kehadiran Allah kita melihat Nabi Haggai tidak kenal untuk membangun untuk membangkitkan kembali semangat mereka supaya mereka semangat untuk membangun bat suci Nabi Haggai memang punya tugas khusus yaitu untuk mendorok umat Tuhan untuk membangun bat suci yang masih menjadikan Tuhan dalam Haggai pasal 2 ayat 16 sampai 18 saya mengajak umat Tuhan melihat bagaimana keadaan masalah kau ketika umat Tuhan meninggalkan Tuhan mereka dibuang kita pun penangin bagaimana mereka tidak mengutamakan untuk membangun rumah Tuhan jadi kita alias sinti yang mau baik tinggi kita menjadikan apa akibatnya apa efeknya dalam kehidupan mereka sangat besar Tuhan mengingatkan mereka dan setelah dan kores digantikan darius nah karena ada yang mengatakan bahwa Nabi Haggai ini punya hubungan yang baik dengan pemerintah disitu Nabi Haggai yang menyampaikan pada umat Tuhan yaitu orang-orang Israel merupakan kesempatan perubahan nah dimana kebijakan sudah longgar kita lihat yaitu Raja Nebukadnesar sangat jahat namun timbul Raja Kores masih memberikan kesempatan kemudian diganti Raja Darius lebih besar kesempatan lagi dan Nabi Haggai menyuruhkan bahwa menggunakan kesempatan yang ada Raja yang dipercayai 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 waktunya memulihkan kerajaan Daud bangkit dan berjaya sehingga bangsa tidak bergantung dengan bangsa lain mereka mengurus diri mereka tanpa campur tangan bangsa lain pesen ini terutama disampaikan kepada Jerubabel pada bangsa yang juga melihat ini sebagai momentum penting dimana untuk mengakhiri yaitu penyembahan berhala karena umat Israel mereka terlibat dalam penyembahan berhala jadi kalau mereka membangun baik suci jadi mereka mencari Allah karena Allah hadir di tempat tersebut pada tahun 536 sebelum Masihi bangsa mulai membangun baik suci terbengkalai semuanya mencari 16 yang jadi dia sin yang mau mencari ya karena gangguan gangguan tadi karena diganggu oleh orang Samaria tidak semangat mereka tinggal diri sendiri tahun 520 sebelum Masihi dan muncul Nabi Haggai 420 yang jasum meng lhoi cuhai Haggai senti senti paiki yaitu Haggai pasal 1 ayat 4 sampai 6 kemudian ayat 14 sampai 15 Haggai su jichong si 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 jadi jadi Nabi Haggai memperingatkan bangsa Israel Haggai cipi dia jisik dan Haggai mengajak mereka karena mereka telah melalaikan rumah Tuhan dan Haggai mengajak mereka untuk melanjutkan untuk pembangunan tersebut akhirnya tahun 516 sebelum Masui Basujui selesai dibangun dan diresemikan dan waktu 4 tahun dalam ekstra pasal 6 ayat 15 ekstra 6 ayat 15 kemudian ekstra pasal 4 ayat 1 pasal 6 ayat 22 pertanyaan kita mengapa dan baik suci itu penting rumah rumah Tuhan itu penting menurut Habakkuk Pasal 2 ayat 20 ditulis tetapi Tuhan ada di dalam baiknya yang kudus suai kikong tanhe shong ti yu jai kya sin ten chung akitnya ke dimana Allah hadir di tempat di baiknya suai kong to kya jis suai shong ti yu jai sin ten chung jadi dimana ya Tuhan dimuliakan dan Paulus mengatakan yaitu dalam 1 Korintus 3 ayat 16 suai polokong Korintus 3 ayat 16 kemudian pasal 6 ayat 19 2 Korintus 6 ayat 16 Korintus 6 ayat 16 berbicara tentang baik Allah jadi Tuhan tinggal di dalam kita tubuh kita ini adalah baik Allah tempat Allah tinggal jadi kita harus pelihara kekudusan kita dan karena Allah tinggal dalam kehidupan kita jadi rumah Tuhan tidak hanya secara fisik saja itu gedung tetapi semua anak-anak Tuhan orang percaya itu adalah gereja jadi di dalam episode pasal 2 ayat 21 1 Petrus pasal 2 ayat 5 Sudahkah saudara-saudari kita mengajak orang untuk percaya Yesus Sudahkah kita membangun rohani kita Sudahkah Allah ada tinggal di dalam kehidupan kita Sudahkah kita hidup kudus di hadapan Tuhan kalau belum pagi ini saat yang terindah kita mengakui kesalahan kita kehadirat Tuhan kita membuka diri kita pada Tuhan terima Yesus sebagai Tuhan Tuhan semoga peribadi yang ketiga Nabi Nabi Haggai komitmen pada janji Allah pada ayat 13 pada ayat 13 sampai 14 ketika ketika terbakar 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 mereka semangat kita terbakar mereka semangat karena Tuhan berjanji menyatai mereka itu membangun rumah Tuhan Jadi melalui pelayanan Nabi Hagai Membangkitkan roh umatnya Dan mereka semua takat Dengan kata mereka takut Kita juga takut kepada Tuhan Jadi kita tahu bahwa Nabi Hagai Dia hidup di dua jaman Atau dua era Yaitu era pembuangan Dan setelah pembuangan Jadi dia meyakini tentang janji Allah Apa yang Tuhan sampaikan kepadanya Dan dia punya komitmen Dia punya keyakinan dapat menyelesaikan Pembangunan lebat suci Tentunya umat Tuhan diajak semua untuk berkomitmen Untuk hidup kudus Janji Tuhan dalam Hagai Pasal 1 ayat 13 dan Hagai Pasal 2 ayat 5 Tuhan berjanji akan menggoncangkan segala Apa yang Tuhan disebut? Apa yang Tuhan disebut? Tuhan akan menyertai mereka Tuhan memberikan jaminan Tuhan berjanji akan menggoncangkan segala bangsa Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan Sekala bangsa akan datang mengalir Jadi Tuhan akan bekerja Jadi Tuhan akan bekerja Sehingga bangsa-bangsa Yang dia akan memberikan hartanya Sudah saya katakan di awal Kalau Salomo membangun semua sudah disiapkan oleh Raja Dal Tapi pada zaman Nabi Hagai tidak ada Tapi Tuhan berjanji menyertai Tuhan menyediakan Tuhan Yesus juga dia berjanji Dalam Matius Pasal 28 ayat 19 sampai 20 Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baktislah mereka Dalam nama Bapak dan Putra Dandu Kudus Dan ajarlah mereka Melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu Dan ketahulah Aku menyertai kamu Senantiasa sampai kepada Akhir zaman Dan ketahulah Nangkiyunya Njitaylah Banyin Lai Kak Kiliansei Sung 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 ti Sung Sin Jum E E Kao Insya Yang S scissors Sangat jelas sekali Ada Penyertaan Tuhan, yaitu bukan hanya di jaman HG saja. Pada masa kini, Tuhan menyertai kita. Di dalam HG pasal 2, ayat 5 dan 6. Jadi, Tuhan menyertai kita terus-menerus. Dapat dirasakan oleh nenek moyang dahulu, dan sekarang, dan seterusnya. Jadi, berkaitan dengan janji Tuhan. Tuhan melalui Nabi Haggai. Memberitahu kita ada janji yang istimewa. Yaitu, kehadiran Sang Mesias. Yang pertama dan kedua. Dan kalau kita melihat, di dalam silsila. Dalam Matius 1, ayat 12. Lukas 3, ayat 17. Lukas 3, ayat 17. Yaitu, melalui generasi Jerubabel. Dari Yehuda, kemudian Jerubabel, kemudian seterusnya, Daud, kemudian lahirlah Sang Mesias. Kedatangan Yesus pertama, sudah digenapi. Kedatangan Yesus pertama, sudah digenapi. Ya, Yesus tijik halai, cuma julai atau sikih hongai. Ya, di Injil Matius. Saya matai fujim. Di keempat Injil. Ya, si fujim. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yang kita nanti-nantikan. Yang dia akan memporak orang dakan. Dunia. Dan dia akan duduk sebagai raja dan takta Daud. Sesuai dengan, sesuai dengan nubatan. Sudahkah kita berkomitmen tentang janji Allah. Siapakah Tuhan? Kalau kita melihat di kitab Hagai. Pertama dikatakan, Tuhan adalah Tuhan semesta alam. Pada pasal 1 ayat 2. Kemudian, Tuhan adalah Tuhan yang menuntut. Dan juga kita bisa melihat Hagai pasal 1 ayat 3. Tuhan adalah Tuhan yang mengendalikan keadaan ekonomi. Tuhan adalah Tuhan yang mengendalikan keadaan ekonomi. Hagai 1 ayat 5 sampai 11. Ayat 5 sampai 11. Yang keempat, Tuhan adalah Tuhan yang mengendalikan keadaan ekonomi. Yang keempat, Tuhan adalah Tuhan yang mengendalikan keadaan ekonomi. Yang keempat, Tuhan adalah Tuhan yang mengendalikan keadaan ekonomi. Yang keempat, Tuhan adalah Tuhan yang mengendalikan keadaan ekonomi. Yang keempat, Tuhan adalah Tuhan yang mengendalikan keadaan ekonomi. Yang keempat, Tuhan adalah Tuhan yang mengendalikan keadaan ekonomi. Yang keempat, Tuhan adalah Tuhan yang mengendalikan keadaan ekonomi. Yang keempat, Tuhan adalah Tuhan yang mengendalikan keadaan ekonomi. Yang keempat, Tuhan adalah Tuhan yang mengendalikan keadaan ekonomi. Yang ke-6 Yang ke-7 Tuhan Dia itu memelihara Setiap orang Ini yang digambarkan oleh Nabi Hagai Memberitakan kita Tuhan kita Itu sangat Acait Semua adalah di tangan dia Apapun yang terjadi Itu adalah Seizin Tuhan Seperti sekarang Kita dilanda Kopi-19 Ini semua Ijin Tuhan Tetapi Apakah kita Sada Tuhan memberikan kita Pelajaran ringan Kalau pelajaran ringan Kita tidak dengar Tuhan berikan lagi Pelajaran yang lebih berat Tidak lagi Akhirnya Akhirnya Selain kita Tidak percaya Kita dimasukkan Ke neraka Bapak Ibu Sedara yang kasih Selain Tuhan Tuhan kita Tuhan kita Yuskristus Apa yang Tuhan janjikan Pasti Dikenapi Nabi Hagai Sudah beritahkan Perhatikan keadaanmu Sudah ke hari ini Kita memperhatikan Hidup kita Apakah sudah sesuai Apa yang Tuhan minta Sesuai dengan firman Tuhan Kalau kita Tidak mau dengar Tuhan berikan pelajaran Oleh karena itu Mari dia bertobat Serahkan hidup kita Pada Tuhan Tuhan pakai Nabi Hagai Tuhan juga Mau pakai kita Tidak melihat Siapa kita Latar belakang kita Keduga sosial kita Maukah saudara sedari Dipakai oleh Tuhan Untuk menyampaikan Firman Tuhan Untuk memberitakan Keselamatan Untuk memberitakan Keselamatan Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu Dan dia akan datang Kembali Yang kedua kalinya Tidak ada yang tahu Sudahkah Saudari siap Kalau belum siap Mari persiapkan diri Pagi ini kita sudah belajar Tiga hal Pertama Nabi Hagai Menegur sikap hidup Umat Allah yang salah Dari ayat 1 sampai Ayat 7 Yang kedua Nabi Hagai Mengajak Umat Allah Membangun Baik suci Hakai senti Tui tung Song tia jimin Lai hi Sintian Pada ayat 8 Sampai yang ke 14 Kemudian Yang ketiga Nabi Hagai Komitmen Dengan Janji Allah Tisame Hagai Sinti Lipci Kak Song tia jini Ayat 13 Sampai 14 Suai Sip 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 Begitu banyak Janji Tuhan Anto Song tia jini Silahkan Dibaca Dan Dibaca Tuhan Sudah Berikan Kita Yaitu Firman Tuhan Song tia Fah Jupun Sik Anto Gunakan Dengan Baik Sik 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 Alah Bapak Kami Yang Ada Di Surga Mujap Syukur Untuk Pagi Hari Ini Kami Sekali Lagi Boleh Datang Di Hadapan Mu Kami Boleh Sama Sama Belajar Firman Mu Hambamu Sudah Berhenti Pemberitaan Firmannya Tapi Rokudus Masih Terus Berkerja Di Dalam Lubuk Jantung Kami Masing Yang Mendengarkannya Kami Boleh Kembali Diingatkan Kembali Untuk Melihat Keadaan Kami Masing Masing Apa Yang Terpenting Di Dalam Kehidupan Kami Yang Terpenting Dalam Kehidupan Kami Sesuai Dengan Teguran Dan Seruan Daripada Hagai Kepada Umat Israel Yaitu Mengutamakan Tuhan Mengutamakan Rumah Tuhan Mengutamakan Pelayanan Tuhan Jangan Jangan Kami Masing Mengutamakan Diri Kami Dunia Dan Semua Kepentingan Kami Masing Dan Rumah Tuhan Pelayanan Tuhan Kami Abaikan Kalau itu Terjadi Pada Kami Hari Ini Kami Boleh Intropeksi Dan Memiksa Diri Kami Masing Masing Dan Kami Boleh Kembali Bertobat Kembali Kami Boleh Fokus Dan Mengarahkan Prioritas Yang Terbaik Hanya Kepada Pelayanan Tuhan Terima Kasih Kami Sudah Ditegur Kami Sudah Menerima Janji Janji Allah Bahwa Kami Melakukan Itu Maka Kami Akan Disertai Sampai Kedatangan Tuhan Yesus Yang Kedua Kali Terima Kasih Kami Syukur Untuk Firman Engkau Memakai Hambamu Ini Dan Pakai Dia Lebih Lagi Di Dalam Pemberitaan Firman Terima Kasih Ampuni Dosa Pelanggaran Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Saudara Saudari Yang Saya Kasih Dalam Tuhan Kita Akan Akhiri Kebaktian Kita Pada Pagi Hari Ini Mari Kita Berdiri Kita Akan Memuji Tuhan 228 Ia Melindungi Jiwaku Yesus Kristus Jurus Selamat Yang Ajaib Dan Tuhan Sungguh Milikku Ya Genggamku Dalam Tangan Yang Teguh Dan Bawa Ke Sungai Teduh Yang Menggenggamku Dalam Tangan Teguh Ku Rasa Aman Dan Tentra Dengan Dengan Kasihnya Segarkan Jiwaku Ya Bimbingku Sepanjang Hidup Ya Bimbingku Sepanjang Hidup Yesus Yesus Kristus Jurus Selamat Yang Ajaib Ya Menanggung Sma Bebanku Ya Menopang Sehingga Ku Tak Goyang Dan Berikan Ku Kekuat Tanya Yang Menggenggam Ku Dalam Tangan Teguh Ku Rasa Aman Dan Tentra Dengan Kasihnya Segarkan Jiwaku Ya Bimbingku Sepanjang Hidup Ya Bimbingku Sepanjang Hidup Anugerahnya Diberikan Setiap Saat Kunya Penuhi Jantung Bila Ku Diangkat Kunya Kunya Jantung 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 Menggenggam Ku Dalam tanah Teguh Ku Rasa Aman Dan Tentra Dengan Kesihnya Sedarkan Jiwaku Ya Bimbingku Kita tetap berdiri, mari kita masuk dalam doa penutup. Kita tetap berdiri. 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 Beri. Kita tetap berdiri. 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 Amin. 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 Di video. Siang cometa. Silahkan duduk. Satu. Sang ti cuk fu' ni. Sang ti pao fu' ni. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. 424. Tuhan memberkatimu Tuhan melindungi menyinarimu Memberi kasih karunia Tuhan menyinarimu dengan wajahnya Memberi kasih karunia Karunia damai sejahtera Diberi Tuhanmu Amin